Si Feng masih belum memahami rahasia suku naga dan Zia. Mengapa ular ungu ini tersegel di tubuh Zia? Setelah ular ungu membangkitkan kekuatannya, jika ia menduduki tubuh Zia, bagaimana suku naga akan menekannya atau membuatnya bekerja untuk mereka? Doppelganger ular ini tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Itu seperti binatang buas. Meskipun Zia adalah anggota suku naga, dia tidak menunjukkan belas kasihan kepada Zia sekarang. Jika ular ungu ini membangkitkan kekuatannya, itu akan menjadi ancaman bagi suku naga seperti mata iblis. Jika terjadi kesalahan, suku naga mungkin akan dimusnahkan. Mendesis, ular ungu itu membuka mulutnya dan memuntahkan aprikot ularnya. Ketika hendak menggigit Si Feng dan Zia, tiba-tiba ia terkena segel Jeyu yang mengguncang jiwa milik Si Feng. Kali ini, ular ungu itu sepertinya diserang lebih ganas dari sebelumnya. Ia menengada ke langit dan meraung lagi. Tubuhnya yang seperti gunung, yang melayang di ruang gelap, tiba-tiba bergetar. Tampaknya ia telah kehilangan seluruh kekuatannya dan jatuh ke dalam kegelapan tak berujung. Melihat ular ungu yang jatuh ke dalam kegelapan tak berujung, dan kemudian berbalik untuk melihat pria di sampingnya yang sedang menggendongnya, Zia tidak dapat mempercayainya. Apakah ini nyata? Tidak, ini adalah ruang spiritualku. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Namun, Zia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Mengaum. Dengan raungan lagi, ular ungu yang baru saja jatuh itu bergegas kembali. Saat ini, muncul di bawah Sifeng dan Zia. Seperti naga ungu yang terbang ke langit, ia membuka mulutnya lagi, memperlihatkan giginya yang besar dan ganas. Dengan wajah garang, ia menggigit Zia. Api jiwa Jeyu. Dengan wajah tenang, Sifeng menunduk. Ketika dia melihat ular ungu itu muncul kembali, tiba-tiba nyala api putih muncul di antara alisnya dan membakar ke arah ular ungu di bawah. Sifeng hanya dalam bentuk jiwa, jadi dia tidak bisa menggunakan alam mulia tahap ketujuh. Api jiwa Jeyu dikhususkan untuk menargetkan jiwa. Oleh karena itu, efek api jiwa Jeyu pada ular ungu tidak lebih lemah dibandingkan dengan api jiwa. Api putih menyala ke bawah, dan dalam sekejap mata, api itu telah mencapai ular raksasa ungu yang bangkit untuk menggigit. Pertama, ia membakar kepala ular itu, dan kemudian, api putih dengan cepat menyebar ke bawah, dan seluruh tubuh ular ungu raksasa itu dilalap api putih. Mengaum. 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 Terbakar oleh api putih, ular ungu itu mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Tubuhnya, yang semula terbungkus api putih, tiba-tiba tergeletak rata, berguling di bawah tubuh Sifeng dan Zia. Aku di sini. Kamu akan baik-baik saja. Jangan takut. Sifeng dengan lembut menghibur gadis di pelukannya. Itu kamu. Ini benar-benar kamu, saudara Sifeng. Melihat pemandangan di depannya, melihat wajah familiar di depannya dan mendengar suara lembut, Zia tahu bahwa dia tidak sedang bermimpi. Dia ada di sini. Dia datang untuk menemukannya. Meskipun dia tahu bahwa dia berada di ruang kesadaran jiwa dan tahu mengapa Sifeng ada di sini, bagi Zia, itu tidak masalah sama sekali. Buho, kakak Sifeng, itu kamu. Ini benar-benar kamu. Kamu di sini. Zia sepertinya telah menemukan seseorang untuk diajak bicara saat ini. Memikirkan penderitaan yang dideritanya selama periode ini, Zia tiba-tiba menangis seperti gadis kecil. Nah, kamu sudah dewasa sekarang. Jangan menangis lagi. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Siapapun yang berani menyakitimu, kakak akan menghancurkan jiwa mereka dan mengubahnya menjadi abu. Meskipun Sifeng berbicara dengan lembut, nadanya menunjukkan tekadnya. Tidak ada yang meragukan bahwa dia benar-benar akan melakukan apa yang dia katakan. Ah tidak. Saat ini, Zia tiba-tiba menyadari sesuatu. Menatap ular ungu yang sedang terbakar oleh api putih, dia berkata dengan kaget, Saudara Sifeng, ini adalah kembaran dewa kuno suku naga. Kita tidak bisa menyakitinya. Gadis bodoh, ia ingin menghancurkan jiwamu dan mengambil alih tubuhmu. Jika aku tidak masuk, kamu hampir tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, kata Sifeng sambil menatap ular raksasa yang berguling dan mengaum kesakitan. Itu tidak mungkin. Ini adalah kembaran dari ular ilahi delapan li, tubuh ular li ungu. Di zaman kuno, dewa itu jatuh dan berubah menjadi tujuh doppelganger. Di zaman kuno, Nabi terhormat dari suku naga meninggalkan ramalan bahwa suatu hari, tujuh doppelganger dari delapan li ular ilahi akan bersatu kembali. Ular ilahi delapan li akan kembali ke dunia dan memimpin suku naga menuju kejayaan dan kejayaan zaman kuno. Tujuh doppelganger adalah harapan suku naga. Kita tidak tahu di mana kenam doppelganger itu berada di benua Tianheng, tapi selama tubuh ular li ungu ini ada, suatu hari nanti suku naga akan menemukannya. Oleh karena itu, doppelganger ini sangat penting bagi suku naga. Itu hampir semua harapan suku naga. Lalu kenapa mereka memilihmu untuk menyegel doppelganger ular ungu ini? Kenapa orang lain tidak bisa? Si Feng bertanya. Ini adalah misi bawaan dari garis keturunan kita. Ziya berkata, ribuan tahun yang lalu, nenek moyang kita menemukan tubuh ular li ungu ini. Namun, tubuh ular li delapan jatuh dan si kembarannya kehilangan kecerdasannya. Nenek moyang kita bekerja sama dan akhirnya menundukkan tubuh ular li ungu. Namun, meski menyerah, tubuh ular api ungu sangat kuat. Kandang atau susunan apapun yang dibuat oleh nenek moyang kita untuk memenjarakannya akan dihancurkan dengan sangat cepat. Terlebih lagi, kami klan naga tidak selalu bisa menjaga klon ini dengan kekuatan seluruh klan kami. Belakangan, leluhur Sayansi Fei, ratu suku naga, bersedia menyegel tubuh ular li ungu di tubuhnya menggunakan metode rahasia suku naga. Kemudian, generasi demi generasi mewariskan metode rahasia menyegel doppelganger dewa naga melalui garis keturunan. Metode rahasia kuno penyegelan doppelganger suku naga ini telah melalui banyak perubahan. Sekarang, sudah hilang. Untungnya, suku kami aman dan sehat. Kembaran dewa naga dan segel di tubuh nenek moyang kita telah berhasil diturunkan melalui garis keturunan. Ibu saya melahirkan tiga saudara perempuan saya, tetapi tidak satupun dari mereka yang mewariskan doppelganger atau metrain nenek moyang kami. Baru pada saat saya lahir saya memikul misi besar suku naga. 372. Kebebasan abadi Setelah mendengar kata-kata si Feng, Ziya juga menunjukkan ekspresi kerinduan. Kebebasan abadi, bukankah itu yang selalu dia inginkan? Sejak dia menjadi bijaksana dan menyadari misinya, dia selalu iri pada anak-anak di sekitarnya. Alangkah baiknya jika dia tidak memiliki misi ini. Dulu aku bertanya-tanya kenapa aku harus menjadi orang yang terpilih. Lalu, Ziya menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak, saudara si Feng, aku mohon kamu tidak melakukan ini. Saya tidak bisa menghancurkan harapan seluruh suku naga untuk diri saya sendiri. Dewa Ular Delapan Li telah kembali ke dunia dan membawa kita menuju kejayaan dan kejayaan di zaman kuno. Harapan ini telah bersama kita selama puluhan ribu tahun. Saya tidak bisa menghancurkan harapan suku naga untuk diri saya sendiri dan kebebasan egois saya. Jika aku melakukan ini, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Oke, setelah mendengar kata-kata Ziya dan pilihannya, si Feng menganggup dalam diam. Namun, meskipun demikian, meskipun dia tidak menghancurkan klon Ular Ungu ini, dia masih harus memikirkan cara untuk melenyapkannya sebagai ancaman bagi Ziya. Karena aku tidak bisa menghancurkannya, aku akan menyegel Ular Ungu ini dan membiarkannya terus tidur seperti sebelumnya. Si Feng menunduk dan bergumam pelan. Segera setelah itu, tangannya mulai membentuk segel. Namun, pada saat ini, terjadi perubahan yang tidak terduga. Si Feng tiba-tiba melihat pilar cahaya emas yang sangat besar tiba-tiba turun dari langit di dalam kegelapan. Itu menyelimuti Ular Ungu yang sedang dibakar oleh api putih pekat. Selanjutnya, dalam sekejap mata, Ular Ungu besar dan pilar cahaya emas tiba-tiba menghilang bersamaan. Ah, apa yang sedang terjadi? Ziya berseru saat dia melihat pancaran cahaya kemasan. Tubuh ular api ungu menghilang. Dia bisa merasakan hilangnya tubuh ular api ungu dengan jelas di ruang jiwanya. Kekuatan pancaran cahaya ini. Tiba-tiba, berkas cahaya kemasan tampak lebih besar dari sebelumnya. Tapi Si Feng tahu bahwa kekuatan pancaran cahaya kemasan ini berasal dari asal mula segala sesuatu. Mungkinkah Si Feng samar-samar menebak sesuatu? Saudara Si Feng, apa yang terjadi? Ziya menoleh dan bertanya pada Si Feng. Dia tidak menyalahkan Si Feng, tetapi Si Feng dapat melihat dari wajahnya bahwa dia penuh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Avatar sukumu ini belum tentu dalam bahaya. Jagalah pikiranmu dan aku akan kembali ke tubuhku dulu. Aku akan memandumu kembali ke tubuhmu nanti. Jangan khawatir, Avatar ini tidak hancur. Si Feng menghibur Ziya. Kemudian, jiwa ini menutup matanya, membuat segel dengan tangannya, dan berteriak, kembali. Di ruang kesadaran jiwa Ziya, sosoknya perlahan memudar seperti kabut, dan kemudian perlahan menghilang. Ketika Si Feng membuka matanya lagi, jiwanya telah kembali ke tubuh fisiknya di aula pengorbanan. Begitu dia membuka matanya, dia melihat Ziya duduk di depannya dengan ekor ular ungu melingkari dirinya. Wajahnya telah pulih kecantikannya, dan sisi ungunya telah hilang sama sekali. Tuan Si Feng, apa kabar? Melihat Si Feng membuka matanya, pendeta wanita tua itu bertanya dengan gugup. Di satu sisi, dia khawatir Si Feng benar-benar akan melakukan sesuatu yang tidak manusiawi terhadap wilayah suku naga. Iblis gila Si Feng, adakah yang tidak akan dia lakukan? Di sisi lain, dia sangat mengkhawatirkan Ziya. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan anak ini tumbuh dewasa. Namun saat ini, melihat wajah Ziya telah pulih dan nafasnya masih ada, pendeta wanita tua itu menghela nafas lega. Anak ini seharusnya baik-baik saja. Si Feng tidak menjawab pertanyaan pendeta wanita tua itu. Sebaliknya, dia memeriksa tubuhnya sendiri. Nak, kamu melakukannya lagi. Kamu membuatku melakukan itu lagi. Saat ini, suara api kudus datang dari tubuh Si Feng. Menilai dari suara ini, jika ia bisa memilih untuk melawan Si Feng sampai mati, ia pasti akan melawan Si Feng sampai mati. Setelah mendengar suara mara api suci, sepertinya dia benar. Sumber segala sesuatu telah muncul kembali. Kemudian, Si Feng merasakan fluktuasi kekuatan aneh di jari kelingking tangan kanannya. Si Feng menenggelamkan kesadarannya ke dalamnya dan menemukan bahwa ruang kecil yang aneh telah terbuka di jari kelingkingnya. Ketika pikiran Si Feng tenggelam ke dalam ruang kecil ini, raungan keras bergema di ruang gelap ini. Seekor ular ungu besar sedang berputar-putar Si Feng merasa bahwa pada saat ini, ular ungu besar itu telah menjalin hubungan yang aneh dengannya. Seolah-olah dia telah menandatangani kontrak tuan pelayan dengan ular ungu besar itu. Tentu saja, dia adalah tuannya dan ular adalah pelayannya. Apa sebenarnya yang diinginkan makhluk itu? Mengapa itu sangat baik padaku? Setelah mengetahui situasi ini, Si Feng bergumam. Benda, yang dia bicarakan secara alami adalah sumber segala sesuatu. Kemudian, Si Feng menarik kesadarannya dan menatap Zia lagi. Dia membentuk jari pedang dengan tangan kanannya dan mengarahkannya ke Dahi Zia. Dia berteriak dengan dingin, kembali, Zia, kembali. Tiba-tiba, cahaya putih terang bersinar di antara jari pedang Si Feng dan Dahi Zia. Ketika Si Feng menjauhkan jari pedangnya, cahaya putih terang perlahan menghilang. Saat ini, Zia perlahan membuka matanya. Putri Zia, kamu sudah bangun. Putri Zia, kamu sudah bangun. Kaka keempat, ketika manusia ular di sekitarnya melihat Zia telah bangun, mereka semua berkata dengan gembira. Sebagian besar orang di sini telah menyaksikan Zia tumbuh dewasa. Gadis yang murni dan baik hati ini secara alami sangat disukai oleh para tetua ini. Pendeta, kakak perempuan, Paman Krabs, Bibi Lisa, Zia membuka matanya dan mengamati orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya sedikit dan memusatkan pandangannya pada wajah muda dan tampan pemuda itu. Meskipun saat itu gelap di malam hari, penglihatannya tidak terpengaruh sama sekali. Zia menyadari bahwa setelah tidak bertemu dengannya selama beberapa bulan, wajahnya menjadi semakin tampan. Zia perlahan membuka mulutnya dan berseru dengan lembut, Saudara Sifeng. Untung kamu baik-baik saja, untung gadis itu baik-baik saja. Melihat Zia aman dan sehat, wajah pendeta tua itu penuh kegembiraan. Kemudian, dia menyerahkan botol Gio kepada Sifeng dan berkata, Tuan Sifeng, baru saja aura Zia naik ke alam Grandmaster. Saya mengambil sepuluh tetes darah dari jari Zia. Saya harap itu akan berguna bagi Anda. Baru saja, ketika aura Zia naik ke alam Grandmaster, pendeta tua itu benar-benar khawatir sesuatu akan terjadi padanya. Jika itu terjadi, pendeta tua itu akan melampiaskan kemarahannya pada iblis yang tidak berperi kemanusiaan ini dan melakukan sesuatu yang tidak berperi kemanusiaan terhadap para naga. Oleh karena itu, pendeta tua itu menggunakan jarum emas untuk menusuk jari telunjuk kanan Zia dan mengambil sepuluh tetes darah. Ia berharap jika benar terjadi sesuatu, darah tersebut mampu meredakan amarah iblis tersebut. 373. Sifeng menerima botol Gio hijau terlepas dari apakah itu berguna atau tidak. Setelah berterima kasih pada wanita tua itu, Sifeng melemparkan botol Gio itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, dia berkomunikasi dengan Mo yang di tablet batu berwarna merah darah dengan kekuatan jiwanya dan bertanya, Mo tua, saya telah mendapatkan darah wanita muda dari suku naga. Namun, saya telah menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan level kultivasinya ke alam martial grandmaster. Apakah darahnya akan berguna? Kemudian, Sifeng mendengar suara Mo yang dibenaknya, secara teori, itu seharusnya mungkin. Namun, saya untuk meningkatkan level kultivasi Anda, saya rasa Anda tidak akan bisa mendapatkan darah wanita muda dari alam grandmaster. Anda harus puas dengan itu sekarang dan mencobanya nanti. Oke, hanya itu yang bisa dia lakukan. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pendeta, sesuatu mungkin telah terjadi pada tubuh ular sili. Pada saat ini, Zia memalingkan wajahnya lagi ke arah pendeta tua suku naga dan berkata dengan lemah. Wajahnya penuh rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri seolah-olah dia berada di ruang kesadaran jiwa. Apa, wajah wanita tua itu berubah saat mendengar kata-kata Zia? Apa, tubuh ular sili, sesuatu telah terjadi. Apa maksudmu? Putri Zia, apa yang terjadi dengan tubuh ular sili? Ya, putri, tiba-tiba, wajah suku naga di aulah pengorbanan berubah. Tubuh ular sili adalah harapan suku mereka. Bagi suku naga, itu lebih penting daripada nyawa mereka sendiri. Jika tubuh ular sili hilang, maka tubuh ular delapan li tidak akan pernah muncul lagi di dunia ini. Aku, aku tidak tahu, Zia menundukkan kepalanya. Wajahnya masih penuh rasa bersalah. Dia merasa saat itu, dia terlalu malu untuk bertemu dengan anggota klannya lagi. Dia telah gagal menjalankan misinya dan mengecewakan mereka. Cukup, ularmu belum dimusnahkan. Hanya saja telah terjadi beberapa kejadian tak terduga. Sifeng berkata pada manusia ular. Sesuatu telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Tuan Sifeng, tolong beritahu kami apa yang terjadi pada tubuh ular api ungu. Benar, Tuan Sifeng. Mohon penjelasannya dengan jelas. Kembalinya tubuh ular zili dan dewa ular zili adalah harapan manusia ular kita selama puluhan ribu tahun. Ya, kamu harus menjelaskannya kepada kami. Setelah mendengar perkataan Sifeng, anggota suku naga menoleh ke Sifeng dan meminta pendapatnya. Karena kegelisahan mereka, banyak dari mereka kehilangan rasa hormat mereka sebelumnya terhadap Sifeng. Tangan kanan Sifeng mengepal. Hanya jari kelingkingnya yang masih lurus. Tak lama setelah itu, pikiran Sifeng berkedip. Tiba-tiba, seekor ular kecil berwarna ungu seukuran loah merayap keluar dari jari kelingkingnya dan melingkari ujung jarinya. Ini dot ini tubuh ular api ungu. Benar, ini adalah tubuh ular li ungu. Bagaimana bisa menjadi begitu kecil? Dan mengapa tubuh ular li ungu suku naga kita ada pada Tuan Sifeng? Apakah menurutmu itu terlalu kecil? Setelah mendengar kata-kata suku naga, Sifeng mengerutkan bibirnya dan tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, ular ungu kecil itu melonjak ke langit. Kemudian, di bawah tatapan ngeri orang banyak, tubuh ular ungu kecil itu tumbuh dengan cepat. Dalam beberapa saat, ular kecil yang lucu itu telah berubah menjadi ular ungu raksasa seukuran bukit kecil. Tubuh ular itu hampir memenuhi seluruh langit di atas aula persembahan. Ini memancarkan tekanan yang sangat kuat. Wajahnya yang galak menunduk dan kedua matanya yang berukuran lentera ungu menatap ke bawah. Kemudian, penonton melihat ular ungu raksasa itu membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan dua baris taringnya yang ganas dan tajam setajam pedang. Mengaum. Raungan keras terdengar, menyebabkan seluruh aula pengorbanan bergetar hebat sekali lagi. Ah, menghadapi auman kemarahan tubuh ular liungu dan tekanan tubuh ular liungu, suku naga hanya bisa gemetar. Di hadapan ular raksasa itu, mereka sama lemahnya dengan semut. Kembaran suku kita, tubuh ular liungu. Sembahlah Tuhan kami. Sembahlah Tuhan kami. Sembahlah Tuhan kami. Kemudian, satu demi satu, para manusia ular, termasuk wanita tua dan Ziya, mengangkat ekornya dan membungkuk ke arah tubuh ular Zili dengan penuh hormat. Ziya menoleh sedikit dan menatap Sifeng, yang merupakan satu-satunya yang berdiri di lapangan, dengan ekspresi rumit. Sambil berpikir, tubuh ular api ungu menyusut dengan cepat, berubah menjadi loah kecil berwarna ungu. Itu berubah menjadi seberkas cahaya ungu, terbang menuju Sifeng. Kemudian, itu melingkari jari kelingking Sifeng. Di bawah desakan sumber segala sesuatu, tubuh ular liungu memiliki kontraktuan pelayan dengannya. Saat ini, ular ganas ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Ular ungu raksasa itu menghilang ke langit di atas aula persembahan. Pada saat ini, suku naga memandang Sifeng dengan ekspresi rumit. Mereka melihat ular ungu mirip mainan di ujung jari Sifeng. Melihat tatapan suku naga, Sifeng berkata dengan tenang, sebenarnya, Ben Sao tidak bermaksud mengambilnya. Hanya saja ketika makhluk kecil ini melihatku, dia bersikeras untuk mengakuiku sebagai tuannya. Aku tidak bisa mengerti, menyingkirkannya bahkan jika aku menginginkannya. Ben Sao dengan enggan menerimanya. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, suku naga terdiam. Namun, dari ekspresi mereka, terlihat jelas bahwa mereka sedang kesal. Kembaran dewa ular mereka yang agung, tinggi, dan perkasa telah mengakui manusia ini sebagai tuannya. Meskipun manusia ini sangat kuat, masih sulit bagi mereka untuk menerimanya. Aku tahu, aku tahu, itu Tuhan. Dalam ramalan kuno, dewa akan mengirim utusan ke suku naga untuk membimbing kita mengumpulkan tujuh dopel ganger dan membiarkan tubuh ular ilahi delapan li kembali ke dunia. Tuhan Sifeng pastilah utusan yang diutus oleh dewa. Di bawah bimbingan Tuhan yang tidak terlihat, dia akan membimbing kita dan membiarkan Tuhan kembali ke dunia. Melihat ekspresi rumit di wajah suku naga, pendeta wanita tua itu mengerti apa yang mereka pikirkan. Namun, saat ini, dia juga takut suku naga akan melakukan sesuatu yang ekstrim dan memprovokasi iblis ganas ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengarang kebohongan ini untuk menenangkan emosi suku naga. Pendeta, apakah itu benar? Benarkah ada ramalan seperti itu? Kenapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Iya, Pendeta, saya juga belum pernah mendengarnya. Setelah mendengar perkataan pendeta wanita tua itu, beberapa orang menanyakan pertanyaan itu di dalam hati mereka. Namun terlihat dari wajah sebagian besar masyarakat yang mempercayainya. Bagaimanapun juga, pendeta wanita tua itu adalah orang yang hidup paling lama di wilayah suku naga. Dia pasti telah melihat lebih dari orang-orang ini. Karena pembawa pesan tidak pernah muncul, tidak ada yang menyebutkan ramalan ini lagi. Belakangan lambat laun dilupakan oleh masyarakat kita, kata pendeta wanita tua itu. 374. Pendeta juga khawatir. Dia tidak tahu apakah benar berbohong kepada anggota klannya bahwa Sifeng adalah pembawa pesan dalam ramalan itu. Namun, sejauh menyangkut situasi saat ini, jika dia tidak berbohong kepada mereka, maka klon delapan li ular ilahi yang agung dan tertinggi telah menandatangani kontrak tuan pelayan dengan Sifeng dan menjadi budak Sifeng. Meski itu hanya tiruan, mereka tetap tidak bisa menerimanya. Itu sama saja dengan menghina Tuhan yang mahasisah di dalam hati mereka. Menilai dari emosi yang banyak dari mereka tunjukkan barusan, pendeta dapat melihat bahwa jika keadaan terus berkembang seperti ini, kemungkinan besar mereka akan melakukan sesuatu yang bodoh seperti mengat terbang ke dalam api, demi martabat Tuhan, martabat suku naga, dan avatar zili. Ular ilahi delapan li, dewa agung, memiliki posisi yang mengakar dan tak tergoyahkan di hati suku naga. Iblis gila pasti tidak akan menyerahkan avatar zili divine snake yang kuat. Jika dia ingin menyerahkannya, dia akan melakukannya sendiri. Di aula pengorbanan, suku naga, yang ekor ularnya awalnya melingkar, mendengar kata-kata pendeta dan melihat pendeta membungkuk kepada Sifeng dengan saleh. Kemudian, seperti pendeta, mereka segera bersujud kepada Sifeng. Namun, masih ada orang yang bertanya. Seorang wanita naga yang teliti berkata, Pendeta, jika Tuhan Sifeng adalah utusan Tuhan yang tidak terlihat, lalu mengapa avatar Tuhan menandatangani kontrak Tuhan hamba dengannya? Dan mengapa Tuhan menjadi pelayannya? Iya, Pendeta, mengapa Tuhan menjadi pelayan Tuhan Sifeng? Jika Tuhan Sifeng benar-benar utusan Tuhan yang tidak terlihat, lalu mengapa avatar Tuhan menandatangani kontrak Tuhan hamba dengannya? Dan mengapa Tuhan memilih manusia untuk menjadi utusannya? Aku tahu. Pada saat ini, Ziya berkata, ketika saya berada di ruang spiritual kesadaran saya, avatar Zili Divine Snacket tiba-tiba membangkitkan ingatan Tuhan dan mengatakan sesuatu yang misterius kepada saya. Saya tidak tahu apa maksud Tuhan saat itu, tetapi sekarang saya tahu. Apa? Tuhan kita telah membangkitkan ingatannya. Putri Ziya, apa yang Tuhan katakan? Iya, Putri Ziya, apa yang Tuhan katakan? Setelah mendengar perkataan Ziya, ekspresi manusia ular berubah lagi. Mereka bersemangat dan tidak sabar untuk mengetahui jawabannya. Mereka semua mulai bertanya pada Ziya. Ziya perlahan membuka mulutnya dan berkata, utusanku, datanglah langsung ke sukuku. Kumpulkan avatarku dan aku akan turun ke dunia sekali lagi. Tentu saja, perkataan Ziya tidak diberitahukan kepadanya oleh, dewa, tertentu, tapi oleh pendeta tua yang menggunakan metode rahasia. Gadis manusia ular yang murni tidak tahu mengapa pendeta ingin dia melakukan ini, tetapi pendeta mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan hidup dan mati suku tersebut. Ketika gadis yang baik hati mendengar bahwa itu adalah hidup dan mati sukunya, dia secara alami melakukannya. Namun, dia tidak berbohong. Setelah dia selesai berbicara, rona merah muncul di wajahnya. Namun, manusia ular semuanya bersemangat dan tentu saja tidak menyadari perubahan di wajah Ziya. Utusanku, datanglah langsung ke klanku. Kumpulkan avatarku, aku turun ke dunia lagi. Utusanku, datanglah langsung ke klanku. Kumpulkan avatarku, aku turun ke dunia lagi. Satu demi satu, manusia ular mulai melafalkan kata-kata, dewa, yang diucapkan Ziya. Apakah ini berarti Tuan Sifeng benar-benar utusan yang dipilih oleh Tuhan? Beberapa manusia ular melafalkan kata-kata Ziya dengan rasa iri, hormat, dan gembira. Manusia ular telah menyaksikan Ziya tumbuh dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka tentu saja percaya pada karakter anak ini. Dia murni dan baik hati, dan mereka tidak akan pernah mengira dia akan berbohong. Sepertinya Tuan Sifeng memang utusannya. Pada saat ini, pendeta tua juga melihat ke arah manusia ular. Wajah lamanya penuh dengan keseriusan saat dia berkata, meskipun aku tidak mengerti mengapa Tuhan ingin membuat kontrak Tuan hamba dengan utusan Tuan, karena Tuhan telah melakukannya, itu pasti kehendak Tuhan. Sekarang utusan Tuhan telah tiba dan avatarnya telah membangkitkan ingatannya, mungkin hari kedatangan Tuhan kembali tidak lama lagi. Itu benar. Dengan kedatangan utusan itu, saya yakin Tuhan akan kembali ke dunia dan memimpin suku kita kembali ke kejayaan saman kuno. Salam, Tuhan Utusan. Selamat datang, Tuhan Utusan. Salam, Tuhan Utusan. Selamat datang, Tuhan Utusan. Salam, Tuhan Utusan. Selamat datang, Tuhan Utusan. Mendengar perkataan pendeta tua dan Ziya, manusia ular akhirnya dapat ditundukkan. Mereka sangat bersemangat dan bersujud kepada Sifeng lagi. Suara mereka bergema di aula pengorbanan. Melihat reaksi manusia ular, pendeta tua menghela nafas secara diam-diam. Berdasarkan situasi saat ini, manusia ular tidak akan melakukan hal bodoh seperti, mengat ke api. Namun, pendeta tua segera memikirkan orang kunci, orang yang paling penting, dan itu adalah Sifeng. Setelah mengembalikan ular ungu kecil yang berubah dari Zili ke dalam ruang jari kelingkingnya, Sifeng diam-diam memandangi manusia ular. Sekali lagi, mereka dengan hormat bersujud kepadanya dan memanggilnya, Utusan. Setelah mendengar kata-kata pendeta tua dan Ziya, yang lain tidak menyadari gejolak di wajah Ziya. Namun, Sifeng telah menyadarinya sejak lama. Sebagai seseorang yang telah menjalani dua kehidupan, lambat laun dia memahami sesuatu. Kemudian, dia berkata kepada manusia ular, Baiklah, kalian semua bisa bangkit. Mendengar kata-kata Sifeng, manusia ular mengangkat kepala mereka dan menatap Sifeng. Bagian bawah tubuh mereka juga perlahan mengangkat ekor ularnya. Dia telah mencapai tujuannya dalam perjalanan ke suku manusia ular ini. Dia juga mendapatkan mata iblis dan tubuh ular Zili. Namun, meski tujuannya telah tercapai, masalah Ziya belum terselesaikan. Itu adalah para Dark Elf. Bahkan jika Sifeng ingin meninggalkan Gurun, dia harus berurusan sepenuhnya dengan para Dark Elf terlebih dahulu. Sifeng memandang pendeta tua dan berkata, bahwa Ben Sao keperi kegelapan. Ben Sao sekarang terdesak waktu. Dia tidak bisa tinggal di Gurun terlalu lama. Dia harus cepat menangani mereka. Dia telah mengumpulkan sebelas bahan untuk pil pemanjang kehidupan yang melukai surga. Dia masih membutuhkan 26 bahan. Dia harus bergegas dan mengumpulkan sisanya. Saudara Sifeng, kamu ingin pergi ke para Dark Elf. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Ziya memikirkan sesuatu. Pada saat ini, gadis lugu itu kembali sadar. Sifeng yang dia temui kali ini sangat berbeda dari yang dia temui sebelumnya. Dia tidak hanya memasuki ruang kesadarannya dan bertarung dengan tubuh ular Zili, tapi dia juga menjadi utusan Tuhan. Semua orang ular memandangnya dengan hormat. Pada saat ini, Zilin datang ke sisi Ziya dan berbisik kepada Ziya, kakak keempat, Tuan Sifeng adalah Tuan Sifeng yang dikabarkan berada di ras manusia beberapa waktu lalu. 375 Meskipun Ziya selalu berpikir bahwa Sifeng luar biasa dan suatu hari nanti dia akan menjadi elang, dia tidak berharap dia tumbuh begitu cepat dan menjadi begitu kuat. Meskipun Sifeng memiliki kekuatan untuk membunuh ahli Realem Martial Royal beberapa bulan yang lalu, budidayanya hanya di Realem Martial King. Hanya dalam beberapa bulan, dia telah membunuh yang mulia bela diri bintang 4, seorang ahli legendaris. Seperti orang lain, Ziya merasa bahwa ini di luar akal sehat dalam seni bela diri. Mendengar kata-kata Ziya, Sifeng menjawab, Para Dark Elf berani memaksamu. Karena mereka ingin menempuh jalan kehancuran, maka ayo bunuh semua Dark Elf di gurun ini. Meskipun kata-kata Sifeng tenang, setiap naga yang mendengarnya tidak bisa menahan rasa dingin di punggung mereka. Kata-kata seperti itu sangatlah tabu di gurun ini. Jika sampai ke telinga para Dark Elf yang kuat, kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan. Kemudian, suku naga menyadari bahwa orang yang berbicara adalah iblis gila dari suku manusia yang legendaris, ahli yang telah membunuh yang mulia bela diri bintang 4. Dia adalah utusan yang dipilih oleh Dewa Naga Agung mereka. Haha, sombong, kurang pengetahuan, Anda sedang mendekati kematian. Pada saat ini, tawa dingin terdengar dari langit malam di atas lubang di aula pengorbanan. Seolah-olah air dingin telah dipercihkan ke setiap anggota suku naga. Ini, suara ini. Saat mereka mendengar suara yang menusuk tulang, wajah anggota suku naga berubah drastis. Ini adalah suara utusan yang membawa keputusan pangeran peri kegelapan. Seseorang berseru. Si Feng mengangkat kepalanya dan menatap langit malam berbintang melalui lubang besar di langit-langit aula pengorbanan. Dia berkata, teknik penyembunyian yang cerdik. Bahkan Ben Sao tidak bisa melihatnya. Huh, manusia, Anda tidak dapat membayangkan betapa kuatnya para Dark Elf di malam hari. Saat ini, suara dingin terdengar lagi. Kemudian, suku naga melihat sosok hitam perlahan muncul dari langit malam. Dia mengenakan jubah hitam dan kulitnya yang terbuka berwarna ungu tua. Wajahnya sangat tampan, seperti karya seni luar biasa dari dewa pencipta. Dia memiliki sepasang telinga yang runcing. Itu kamu. Sekilas Sifeng mengenalinya. Dia adalah pria misterius yang tertutup pasir di padang pasir. Sifeng mengira dia berasal dari suku misterius di padang pasir. Ternyata dia berasal dari para Dark Elf. Bibir Dark Elf membentuk senyuman jahat. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan aura gelap misterius dan kuno menyebar dari telapak tangannya. Kemudian, karakter kuno gelap yang aneh, aneh, dan misterius muncul di telapak tangan pria itu. Kemudian, karakter kuno ini seakan beresonansi dengan langit malam yang gelap. Sinar cahaya gelap setebal ember muncul di malam yang gelap dan turun ke bawah. Setelah malam ini, tidak akan ada lagi suku naga di gurun pasir. Dark Elf laki-laki memasang ekspresi arogan di wajahnya. Kesombongan ini berasal dari garis keturunan bangsawannya. Ras bangsawan ini melihat ke bawah dan berteriak dengan dingin. Apa? Kekuatan yang sangat kuat. Manusia ular mengangkat kepala mereka untuk melihat cahaya hitam yang jatuh dari langit malam, dan rasa ketidakberdayaan muncul di sekujur tubuh mereka. Kekuatan para Dark Elf memang kuat. Hanya satu orang saja yang bukanlah seseorang yang bisa ditolak oleh seluruh suku naga. Kekuatan kecil ini, beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Pada saat ini, suara dingin dan menghina terdengar di aula imam. Kemudian, kerumunan itu melihat sosok hitam lainnya melonjak ke langit dari aula persembahan. Kemudian, Sifeng membuka mata iblis hitam ketiganya. Dengan Sifeng sebagai pusatnya, kabut iblis hitam yang mengepul menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, itu memenuhi langit di atas aula persembahan. Pancaran cahaya hitam jatuh ke dalam kabut setan hitam yang mengepul. Ini, kabut setan hitam ini, bukankah ini kekuatan dari iblis jahat? Ini, ya, mungkinkah iblis jahat tidak dihancurkan oleh Tuan Sifeng tetapi ditundukkan oleh Tuan Sifeng? Ini, seharusnya begitu. Namun, iblis jahat yang legendaris sangatlah jahat dan kuat. Saat itu, nenek moyang kita yang kuat harus mengandalkan kekuatan seluruh suku untuk menekan iblis jahat dalam formasi kuno 6 bintang kegelapan. Lord Stoney Maple mampu menundukkan iblis jahat. Mungkinkah dia lebih kuat dari nenek moyang kita? Itu tidak mungkin. Iblis jahat pasti sudah lama ditindas oleh nenek moyang kita. Sebagian besar kekuatan iblis jahat telah hilang dan tidak sekuat dulu. Itu sebabnya Tuan Sifeng memanfaatkannya. Ya, ini masuk akal. Pasti begitu. Melihat kabut setan hitam di atas mereka, suku naga mulai berbicara dan menghibur diri mereka lagi. Kakak Sifeng, dia, dia benar-benar telah berkembang sedemikian rupa. Ziya bergumam sambil melihat kabut setan hitam di atas mereka. Kemudian, di bawah pengawasan suku naga, kabut setan hitam di atas mereka tiba-tiba menyatu menuju tengah. Saat kabut setan hitam bergegas menuju pusat, suku naga melihat bahwa pilar cahaya hitam yang jatuh ke dalam kabut setan hitam telah menghilang seolah-olah telah ditelan oleh kabut setan hitam. Kemudian, kabut setan hitam yang berkumpul menuju pusat begitu padat hingga tampak seperti memadat. Kemudian, kabut setan hitam melesat ke langit malam seperti pilar hitam yang bisa bertambah panjang. Ia bergegas menuju dark elf laki-laki yang berdiri dengan bangga di langit malam. Kekuatan ini, kekuatan macam apa ini, ekspresi arogan dark elf berubah drastis. Kemudian, dia membuka telapak tangannya, dan karakter kuno misterius muncul di kedua telapak tangannya. Lalu, dia membanting telapak tangannya ke bawah. Perisai cahaya gelap yang besar segera muncul di bawah dark elf laki-laki untuk memblokir kabut setan hitam yang melesat ke langit. Di dark light shield, ada banyak karakter kuno gelap misterius yang muncul di sana. Ledakan, ketika dua energi misterius itu bertabrakan, suara gemuruh terdengar di langit malam. Seolah-olah guntur telah meledak. Ola pengorbanan di bawahnya sekali lagi mulai bergetar hebat. Tidak hanya ola pengorbanan, tapi seluruh wilayah-wilayah manusia ular juga mulai berguncang. Kemudian, terdengar ledakan, yang tajam di langit malam. Perisai cahaya gelap besar yang dipadatkan oleh dark elf laki-laki di bawahnya hancur akibat pengaruh kabut setan hitam. 376 Tidak. Dengan ratapan sedih yang dipenuhi rasa tidak percaya, tubuh dark elf laki-laki itu terkena pilar iblis hitam dalam sekejap mata. Kemudian, seluruh tubuhnya ditelan oleh pilar iblis hitam. Pilar iblis hitam terus membubung tinggi ke langit malam. Huff. Dark elf yang hebat dan terhormat apa? Kamu hanyalah sampah. Suara menghina si Feng terus terdengar di atas kepala semua orang. Ini. Ini. Manusia ular di bawah memandang langit malam dengan bingung. Mereka memandang pria yang berdiri dengan bangga dalam balutan pakaian hitam, dan melihat kepilar iblis hitam yang melesat langsung ke langit malam. Beberapa dari mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Dark elf yang kuat, dark elf laki-laki yang bisa memusnahkan seluruh ras mereka, dikalahkan oleh Mad Demon yang dirumorkan ini. Suara si Feng masih bergema di telinga semua orang. Benar-benar sampah. Di gurun, hanya dia yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Hanya dia yang punya kekuatan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Manusia yang sangat kuat, pantas saja orang ini terpilih sebagai, utusan Tuhan. Saudara si Feng. Kemudian, pilar iblis hitam yang melesat ke atas perlahan memudar di malam hari seperti kabut hitam, menghilang ke dalam kegelapan. Pada saat ini, sosok hitam dalam keadaan menyedihkan jatuh dengan cepat ke tanah seolah-olah dia telah kehilangan dukungannya saat pilar iblis hitam menghilang. Bang! Dia mendarat dengan keras di lantai aulah pengorbanan. Itu berantakan. Lantainya sudah retak, dan semakin banyak retakan yang muncul di lantai yang sudah retak tersebut. Manusia ular melihat sosok hitam yang jatuh ke tanah dan tanpa sadar mundur. Bagaimanapun, dia berasal dari suku Dark Elf. Ini adalah tekanan tak terlihat yang dibangun suku Dark Elf di hati suku lain dengan metode kejam mereka di gurun selama bertahun-tahun. Si Feng berdiri dengan bangga di udara dan mendarat di depan Dark Elf. Dark Elf laki-laki yang tergeletak di tanah dengan ledakan. Dark Elf laki-laki bergerak sedikit dan hendak mengangkat kepalanya dengan rambut acak-acakan. Pada saat ini, Si Feng mengangkat kaki kanannya dan menginjak kepala Dark Elf laki-laki. Wajah laki-laki Dark Elf yang baru saja meninggalkan tanah sekali lagi berada jauh di dalam tanah. Mendesis. Terengah-engah terdengar di aulah leluhur. Itu adalah laki-laki dari klan peri kegelapan. Dia selalu menganggap dirinya tinggi dan bangga pada dirinya sendiri. Dia percaya dirinya berasal dari ras paling mulia. Namun, dia telah diinjak-injak dengan kejam di bawah kaki pemuda ini. Dia terbaring di tanah, pakaiannya compang kemping dan tertutup debu. Dia tampak seperti anjing mati. Oh, uh, ah. Pria di kaki Si Feng sedang meronta dan mengeluarkan suara rengekan. Saat ini, dia benar-benar terdengar seperti anjing yang merengek. Si Feng menjauhkan kaki kanannya dari kepala Dark Elf laki-laki. Pada saat ini, Dark Elf laki-laki, yang wajahnya tertutup debu dan kotoran, tiba-tiba mengangkat kepalanya. Wajahnya berubah karena ekspresinya yang garang. Dia berkata dengan kejam kepada Si Feng, Kamu. Beraninya kamu mempermalukanku. Kamu mempermalukan suku Dark Elf yang mulia. Anda layak mati. Dan kalian semua, mata Dark Elf laki-laki tiba-tiba berubah seperti ular berbisa ke arah naga lainnya. Dengan ekspresi galak, dia mengertakkan gigi dan dengan keras berkata, Kalian para naga berani melanggar perintah klan peri kegelapan. Kalian berani berkolusi dengan umat manusia dan berkomplot melawan klan peri kegelapan yang hebat. Kalian harus mati. Kalian harus semua mati. Klan naga akan dimusnahkan. Ketika Dark Elf laki-laki mengucapkan kalimat terakhir, dia mengertakkan gigi dan meludah dengan kejam. Penampilannya yang ganas membuatnya seolah-olah dia akan menggigit para naga sampai mati. Penampilan dan suaranya seperti setan dari dasar neraka. Para naga yang menghadapi Dark Elf laki-laki merasakan hawa dingin di hati mereka. Sampah, kamu sepertinya tidak mengerti situasi yang kamu hadapi. Sifeng menunduk dan memandang Dark Elf laki-laki dengan jijik. Kemudian, dia menginjakan kakinya ke kepala bangsawan Dark Elf sekali lagi, menghancurkan wajah bangsawannya ke tanah sekali lagi. Ah, oh, oh, oh. Dark Elf laki-laki berjuang keras di tanah lagi dan membuat suara, ah, 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 wu, wu, lagi. Melihat Dark Elf laki-laki yang masih berjuang dan mengeluarkan suara, Sifeng mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, berisik sekali. Bahkan seekor anjing pun tahu bagaimana caranya diam. Karena itu masalahnya, maka diamlah sepenuhnya. Saat Sifeng berbicara, dia membentuk pedang dengan tangan kanannya dan dengan lembut menggesekkannya ke bawah. Tiba-tiba, cahaya putih muncul di leher Dark Elf laki-laki itu. Saat cahayanya menghilang, goresan berdarah muncul di bagian belakang leher Dark Elf laki-laki. Darah merah cerah muncrat dari goresan seperti kantong air yang bocor. Ini, dia sudah mati. Melihat darah muncrat dari belakang leher Dark Elf laki-laki, seekor naga berseru dengan suara rendah. Dia benar-benar mati. Dark Elf telah mati begitu saja di wilayah suku naga. Kini, pertarungan antara suku naga dan suku Dark Elf pun tak terhindarkan. Huff, jadi bagaimana jika dia mati? Sekarang tuan utusan ada di wilayah kita, mengapa kita harus takut pada suku Dark Elf? Naga yang agung mendengus. Selama bertahun-tahun, suku perikegelapan telah mendominasi padang pasir dan memandang rendah suku-suku lain. Putri Ziya dengan baik hati menyelamatkan pangeran mereka, tapi bukan saja mereka tidak berterima kasih, mereka bahkan mengancam suku naga kita untuk menikahkan Putri Ziya dengan mereka. Pangeran, suku Dark Elf telah meremehkan suku kami dan suku naga kami, jadi kami akan melawan mereka. Tolong pimpin kami untuk berperang melawan para Dark Elf. Ya, Tuan Aoba benar, ayo lawan para Dark Elf. Lawan mereka, kami ingin suku Dark Elf dan semua suku lain di Gurun mengetahui bahwa kami, suku naga, tidak mudah diintimidasi. Tolong pimpin kami untuk melawan suku Dark Elf, Tuan Utusan. Di bawah pengaruh anggota suku naga lainnya, setelah menyaksikan kekuatan yang ditunjukkan oleh Sifeng, darah mereka secara bertahap tersulut. Emosi yang sempat tertahan karena masalah Ziya tiba-tiba meletus. Saat ini, Sifeng tidak menanggapi anggota suku naga ini. Dia membuka telapak tangan kanannya dan mengarahkannya ke mayat Dark Elf laki-laki. Seketika, darah yang lebih ganas menyembur keluar dari leher Dark Elf laki-laki seperti air mancur di bawah kekuatan misterius Sifeng. Itu disemprotkan ke telapak tangan Sifeng dan langsung diserap oleh telapak tangan Sifeng. Di bawah tatapan anggota suku naga, tubuh Dark Elf laki-laki langsung mengempis seperti balon kempes. Selain kepala elf yang masih utuh, bagian bawah tubuhnya segera menjadi mayat kering yang seolah-olah telah lapuk di gurun selama ribuan tahun tanpa membusuk. 377. Cahaya putih menyala di tubuh Sifeng, lalu menghilang. Setelah melahap energi kematian, darah, dan energi jiwa dari alam Grandmaster Bela Diri Bintang 9 Dark Elf, serta api bumi kirin peringkat 6 Raja Kirin, energi kematian dan darah keluarga Dongfang, yang mulia Bela Diri Bintang 1 Penguasa Jahat Surgawi, dan energi kematian serta darah segar dari Sekte Jahat Surgawi dan Sekte Hantu Yin, Sifeng akhirnya menerobos alam Grandmaster Bela Diri dan memasuki alam yang mulia Bela Diri. Meskipun cahaya putih menyala di tubuh Sifeng, suku naga melihatnya dengan hati-hati dan menyadari bahwa itu adalah cahaya putih ketika seseorang menerobos alam jalur Bela Diri. Suku naga memandang Sifeng dengan bingung. Tuan Sifeng, utusan Tuan kami berhasil menerobos begitu saja. Dia, menerobos, itu berarti utusan Tuhan, yang sudah kuat, menjadi lebih kuat lagi. Tidak heran, tidak heran Dewa Naga memilih dia menjadi utusan. Saudara Sifeng, menghadapi tatapan Ras Naga, Sifeng tidak mengambil hati. Dia sudah melihat terlalu banyak orang memandangnya dengan tatapan seperti itu, dan dia sudah terbiasa. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Dia adalah seorang jenius yang tiada tarannya dengan bakat Marsial Pat yang luar biasa. Dia telah menjalani dua kehidupan dan merupakan seorang ahli yang telah mencapai puncak alam mulia Bela Diri Bintang 9. Di jalur Bela Diri, dia tidak perlu memahami jalur Bela Diri yang misterius seperti pejuang lainnya. Hanya ketika energi asal dalam tubuhnya mencapai tingkat tertentu barulah dia dapat menerobos dan memasuki alam berikutnya. Misalnya, Nalan Yuan, penguasa kerajaan Cloud Lai, telah terjebak di alam kerajaan Bela Diri Bintang 9 selama lebih dari 20 tahun. Energi asal didantiannya telah mencapai batasnya, namun bakatnya di jalur Bela Diri terbatas. Dia belum mampu menembus kemacetan setelah 20 tahun memahami jalur Bela Diri. Pada saat ini, tangan kiri Sifeng bergerak ke bawah dan membentuk cakar. Dalam sekejap, kepala Dark Elf laki-laki yang masih utuh terbang ke cakar Sifeng. Setelah itu, Sifeng melemparkan kepala Dark Elf laki-laki ke pria tangguh bernama Oba dan berkata, gantung ini di gerbang kota wilayah suku manusia ular kita dan kirim orang untuk menyebarkan berita ke seluruh gurun. Biarkan semua orang tahu bahwa suku manusia ular kita adalah akan berperang dengan para Dark Elf. Pria parubaya bernama Oba memandang Sifeng dengan linglung seperti anggota suku lainnya. Ketika dia melihat Sifeng berlari dengan kepalanya, dia tanpa sadar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Kemudian, Oba kembali sadar dari kata-kata Sifeng. Pria parubaya dari suku naga ini tahu dari kata-katanya bahwa dia adalah seorang penghasut perang. Setelah dia sadar kembali dari kata-kata Sifeng, dia segera berkata dengan semangat tinggi, Jangan khawatir, yang mulia. Saya akan melakukannya segera. Saya tidak akan mengecewakanmu. Aku akan memberitahu semua suku bahwa suku naga akan berperang dengan para Dark Elf. Hahaha, hahaha. Saat Oba berbicara, dia mengangkat kepala Dark Elf tinggi-tinggi dan tertawa terbahak-bahak. Kemudian, tubuhnya bergerak dan bergegas. Dia melewati lubang besar di aula pengorbanan dan bergegas ke langit malam. Meski tubuhnya menghilang ke langit malam, suara Oba tetap bergema di langit malam. Setelah itu, pendeta tua itu mengalihkan pandangannya ke arah suku naga di aula pengorbanan dan berkata, Sekarang sudah larut. Kalian semua harus kembali dan beristirahat dengan baik. Aku yakin para Dark Elf tidak akan bisa melakukannya. Menahan diri dan akan menyerang besok. Kalau begitu, aku akan pergi. Selamat tinggal, Yang Mulia, Yang Mulia. Selamat tinggal. Setelah itu, manusia ular mulai pergi satu demi satu. Namun, di antara manusia ular yang pergi, beberapa memiliki ekspresi khawatir dan gelisah, beberapa memiliki ekspresi penuh harap, dan beberapa bahkan memiliki ekspresi bersemangat seperti Oba. Hasil perang antara suku naga dan para Dark Elf akan terungkap besok. Itu semua bergantung pada pria kuat dari suku manusia ini. Segera, suku naga di aula pengorbanan pergi satu demi satu. Sekarang, hanya Sifeng, Ziya, dan pendeta wanita tua yang tersisa. Saudara Sifeng, Ziya memandang Sifeng dan memanggil dengan lembut. Ehem, sudah larut malam. Saya harus pergi tidur. Kalian anak muda ngobrol. Pendeta wanita tua itu ingin mengatakan sesuatu kepada Sifeng. Bagaimanapun juga, tubuh ular Zili dan delapan ular ilahili berhubungan dengan seluruh suku naga. Namun, setelah melihat Ziya dan Sifeng, dia terbatuk-batuk dan mengatakan sesuatu. Kemudian, dia melambaikan ekor ular birunya dan meninggalkan aula pengorbanan. Segera, hanya Sifeng dan Ziya yang tersisa di aula pengorbanan. Mendengar Ziya memanggilnya, Sifeng menoleh ke arah Ziya dan tersenyum padanya. Terakhir kali, kamu bilang akan membawaku mengunjungi wilayah suku naga. Saat itu tidak nyaman. Malam ini, kamu akan menjadi pemanduku dan mengajakku berkeliling. Oke, oke. Setelah mendengar kata-kata Sifeng, Ziya menganggup dengan berat dan tersenyum seperti bunga indah yang mekar. Kemudian, Sifeng dan Ziya meninggalkan aula pengorbanan bersama. Pada malam hari, suhu di gurun pasir sangat berbeda dengan suhu di siang hari. Begitu mereka meninggalkan aula leluhur, hembusan angin dingin bertiup. Meski sudah larut malam, obor masih menyala di pilar-pilar batu di wilayah suku manusia ular, menerangi area tersebut dengan terang. Sifeng dan Ziya berjalan-jalan di wilayah suku naga. Saudara Sifeng, saya tidak berharap Anda mencapai begitu banyak hanya dalam beberapa bulan. Bakat Anda sungguh luar biasa. Berjalan bersama Sifeng, Ziya menghela nafas dengan emosi. Aku merasa kamu bukan orang yang sama yang kutemui terakhir kali. Setelah mendengar kata-kata Ziya, Sifeng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, Aku tetaplah aku. Aku tetaplah kakak Sifeng lo. Tidak peduli apa pencapaian ku di masa depan atau apa statusku nanti, aku akan selalu menjadi aku. Tidak peduli berapa tahun kemudian, dimanapun saya berada saat itu, selama Anda dalam masalah, selama Anda memecahkan slip diok yang saya berikan kepada Anda, saya pasti akan bergegas secepatnya. Aku tahu, kakak Sifeng, kamu masih sama kakak Sifeng. Itu masalahku sendiri. Aku selalu merasa ada sesuatu yang berbeda di hatiku. Terakhir kali kami bertemu, kami berdua berada di alam Raja Beladiri. Sekarang kita bertemu lagi, Saudara Sifeng, kaulah yang membunuh ahli alam kehormatan Beladiri Bintang 4 dari suku manusia. Perbedaan ini terlalu besar, aku hanya tidak menyadarinya saat itu. Saat itu, ketika saya masih di suku naga, saya juga mendengar nama Sifeng. Saat itu, aku memikirkanmu. Belakangan, saya pikir tidak mungkin itu adalah Anda. Sekarang, saya tidak menyangka bahwa iblis gila Sifeng yang dirumorkan, Sifeng yang melakukan segala jenis kejahatan dan melakukan segala jenis kejahatan, adalah Anda. Haha. 378. Haha. Setelah mendengar kata-kata Sia, Sifeng terkekeh dan berkata, saya memang telah membunuh banyak orang selama periode waktu ini. Bahkan saya tidak dapat mengingat berapa banyak orang yang mati di tangan saya. Bagi mereka, saya memang seorang maniak pembunuh. Namun, tidak peduli apa yang dunia katakan tentangku, kakak Sifengmu akan selalu menjadi kakak Sifengmu. Tidak peduli berapa banyak orang yang telah dia bunuh atau siapa yang telah dia bunuh, selama dia masih hidup, dia akan melakukan yang terbaik untuk melindungi adik perempuan Sia dari suku naga ini. Dia tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Ya, setelah mendengar kata-kata Sifeng, Sia mengangguk lagi ke arah Sifeng dan tersenyum manis. Kakak Sifeng akan selalu menjadi kakakku Sifeng. Pasangan yang penuh kasih sayang. Kakak, seorang adik perempuan. Pada saat ini, suara seorang pemuda yang dingin dan penuh kebencian terdengar di malam hari. Hem, mendengar suara itu, Sifeng mengerutkan kening dan melihat ke pilar batu tidak jauh dari sana. Kemudian, sosok biru perlahan keluar dari balik pilar batu. Yixin, melihat sosok biru yang muncul dari balik pilar batu, Zia memanggil namanya. Itu adalah seorang pemuda dari suku naga, yang kelihatannya baru berusia 17 atau 18 tahun. Dia mengenakan jubah biru longgar dan memiliki ekor ular biru panjang di bawah tubuhnya. Putri Zia, saya merasa terhormat bahwa Anda masih dapat mengingat orang seperti saya di saat yang membahagiakan ini. Yixin, ini adalah kehormatan bagi saya. Haha, Yixin berkata sambil tersenyum mencela diri sendiri. Yixin, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Setelah mendengar kata-kata Yixin, gadis suku naga yang baik hati dan ramah, Zia menjadi sedikit marah dan berteriak dengan suara rendah. Haha, apakah kamu marah? Yang mulia, apakah Anda marah? Yixin masih menertawakan dirinya sendiri. Lalu, ekspresinya tiba-tiba berubah dan menjadi ganas. Di bawah cahaya api, dia tampak sangat ganas. Anda marah? Kamu benar-benar punya wajah untuk marah padaku. Zia, tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana aku, Yixin, memperlakukanmu selama ini? Sejak saya mengetahui bahwa Anda memasuki aula leluhur, saya telah menunggu di luar aula leluhur hingga Anda keluar. Dan malam ini, aku akhirnya bisa bertemu denganmu. Dan kamu, Anda benar-benar berjalan bersama manusia. Anda benar-benar jatuh cinta dengan manusia. Manusia yang hina, licik, dan pengkhianat. Zia, bagaimana aku, Yixin, tidak layak untukmu? Saya adalah cucu dari pendeta kale yang terhormat dari suku naga. Dari segi latar belakang, hanya saya, Yixin, yang layak untuk Anda di antara generasi muda suku naga. Tapi kamu memilih manusia. Hari ini, dia masuk tanpa izin ke wilayah suku naga. Setelah memasuki aula leluhur, dia telah menyebabkan kekacauan di aula leluhur suci dan bahkan seluruh suku naga. Saat Yixin berbicara, dia menjadi semakin gelisah. Meskipun dia adalah cucu dari pendeta, dia tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula leluhur. Hari ini, dia hanya melihat Si Feng masuk tanpa izin ke wilayah suku naga dan mengalahkan komandan Wei Gao. Kemudian, imam muncul dan membawanya ke aula leluhur. Dari siang hingga malam, tidak ada kedamaian di aula leluhur. Bahkan berdampak pada seluruh wilayah suku naga. Tentu saja, dia mengira ini semua disebabkan oleh Si Feng. Jalang, 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 Anda mencintai manusia dan Anda bersedia menjadi budaknya. Kamu tidak punya harga diri, dasar jalang tak tahu malu. Anda memalukan bagi suku naga. Yixin berteriak sambil menunjuk ke arah Siya. Kamu sedang mendekati kematian. Melihat Yixin menunjuk ke arah Siya dan mengumpat, wajah Si Feng tiba-tiba menjadi garang. Dia dengan keras menamparkan Yixin dengan tangan kanannya. Cahaya putih menyala di wajah Yixin, dan bekas telapak tangan putih muncul. Pa, dengan suara yang tajam, Yixin ditampar oleh Si Feng dan jatuh ke tanah. Anda, Anda memukul saya. Beraninya kamu memukulku. Anda berada di wilayah suku naga. Beraninya kamu memukulku. Yixin, yang terbaring di tanah, perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Si Feng dengan kejam. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan keras. Dia adalah satu-satunya cucu dari pendeta suku naga. Sejak kecil, tidak ada yang berani memperlakukannya seperti ini. Karena orang tuanya meninggal lebih awal, neneknya, pendeta suku naga, kalai, selalu memanjakan dan memanjakannya. Di suku naga, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Gara-gara neneknya, tak jarang ada orang yang berusaha menjilatnya. Namun kini, ada yang berani memukulnya. Ah, manusia, aku akan membunuhmu. Saya akan membunuhmu. Beraninya kamu memukulku. Aku akan membuatmu menyesal. Kamu akan menyesalinya. Kamu akan mati dengan mengenaskan. Yi Xin, yang terbaring di tanah, memandang Xi Feng dengan ekspresi galak dan meraung dengan marah. Biarkan aku membunuh sampah ini. Xi Feng memandang Ziya dengan acuh-ta'acuh dan bertanya. Tidak. Ziya segera menghentikannya dan berkata, dia adalah cucu dari pendeta. Dia adalah satu-satunya cucu dari pendeta. Tolong selamatkan nyawanya. Jika tidak, Sang Imam akan sangat menyedihkan. Pendeta selalu baik padaku sejak aku masih kecil. Aku tidak menyangka wanita tua licik itu mempunyai cucu sebodoh itu. Sedih sekali, kata Xi Feng dengan nada menghina sambil menatap Yi Xin, yang melolong seperti anjing gila. Raungan Yi Xin menarik perhatian banyak anggota suku naga di daerah tersebut. Ketika mereka melihat Yi Xin, yang terbaring di tanah seperti anjing gila, dan kemudian melihat Xi Ya dan Xi Feng berdiri di depannya, mereka tahu bahwa cucu dari pendeta suku naga, Yi Xin, telah dipukuli. Apakah manusia ini mencoba bertarung dengan Yi Xin demi putri Xi Ya dan kemudian menghajarnya? Tapi lihat pemandangannya, jelas sekali bahwa putri Xi Ya berdiri bersama manusia itu. Saya pikir Yi Xin meminta pemukulan. Manusia ini jelas-jelas bukan tandingan Tuan Wei Gao di siang hari. Yi Xin ini melebih-lebihkan dirinya sendiri. Yi Xin terbiasa sombong di wilayahnya. Dia berpikir karena dia adalah cucu pendeta, semua orang akan menyerah padanya. Orang bodoh seperti ini pantas dipukuli. Benar, Yi Xin terkenal sebagai orang idiot di suku naga. Aku tidak menyangka dia sebodoh ini. Dia pasti telah melihat betapa kuatnya manusia ini di siang hari. Setelah mengalahkan komandan Wei Gao, neneknya, pendeta Kalai, secara pribadi keluar untuk menyambutnya dan menyapanya sebagai tamu terhormat. Manusia ini pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Bahkan jika Yi Xin dipukuli, dia akan dipukuli dengan sia-sia. Meskipun Yi Xin idiot, dia tetap anggota suku naga kita. Tapi manusia ini memukuli salah satu orang kami di wilayah kami. Aku merasa tidak enak dengan hal ini. 379. Yi Xin dari suku naga dipukuli. Sebagian besar anggota suku naga yang datang untuk menonton memberinya pandangan bahwa dia pantas mendapatkannya. Kata-kata mereka penuh sarkasme. Jelas sekali meskipun orang ini adalah naga, dia tidak diterima oleh suku naga. Ayo pergi. Si Feng berkata pada Zia. Oke. Zia menganggup patuh dan berbalik bersama si Feng. Kamu ingin pergi. Saat mereka berbalik, suara keras dan dingin Yi Xin datang dari belakang mereka. Kamu memukulku. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi sesukamu? Mendengar kata-kata itu, si Feng, yang baru saja mengambil beberapa langkah, tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dan menatap Yi Xin. Pada saat ini, Yi Xin sudah naik dari tanah dan menatap si Feng dengan ekspresi galak. Saudara si Feng, lupakan saja. Dia selalu menjadi orang seperti ini. Abaikan saja dia. Melihat si Feng berbalik dan menatap si Feng dengan dingin, Zia dengan cepat mencoba membujuk si Feng. Jalang, diam untukku. Anda pengkhianat. Tak tahu malu. Jalang tak tahu malu. Meskipun Yi Xin tidak mendengar apa yang dikatakan Zia kepada si Feng, melihat Zia dekat dengan manusia ini dan berbisik padanya membuatnya semakin marah. Dia berpikir bahwa perempuan Jalang Zia yang berbisik kepada manusia ini pasti mengatakan sesuatu yang memalukan dan tercelah. Segala macam asteris-asteris-asteris kata-kata dan asteris-asteris-asteris adegan muncul di benak Yi Xin. Itu kamu. Itu kamu. Anda memaksa saya melakukan ini. Anda memaksa saya melakukan ini. Yi Xin menunduk dan menatap si Feng dan Zia. Matanya dipenuhi air mata. Dia berteriak keras. Zia, Jalang. Dasar Jalang. Anda mengkhianati saya. Anda mengkhianati saya. Anda mengkhianati saya. Kau menyakitiku. Anda sebenarnya merendahkan diri sendiri seperti ini. Anda memaksa saya untuk melakukan ini. Anda memaksa saya melakukan ini. Aku tidak akan melakukannya dengan mudah. Dan aku juga tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan mudah. Mengaum. Ketika Yi Xin mengucapkan kalimat terakhir, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Seketika, orang-orang mengetahui bahwa seluruh aura Yi Xin telah mengalami perubahan besar. Kekuatan ini. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Yi Xin bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Dia hanyalah sampah master bela diri bintang sembilan. Namun saat ini, tubuhnya memancarkan aura yang membuat jantungku berdebar-debar. Hahaha, hahaha, setelah meraung ke langit, Yi Xin tertawa terbahak-bahak. Namun, saat dia tertawa, air mata terus mengalir dari matanya. Kemudian, orang-orang melihat tubuh Yi Xin membesar dengan cepat. Bang, dengan baik, dengan baik, dengan baik. Pak, pakaian biru di tubuhnya langsung terkoyak oleh tubuhnya yang menggembung, memperlihatkan otot Yi Xin yang menggembung dari ujung kepala sampai ujung kaki. Segera setelah itu, orang-orang melihat potongan sisik biru muncul di kulit Yi Xin. Saya mendapatkannya. Saya mendapatkannya. Ini adalah keterampilan rahasia terlarang yang telah hilang selama ribuan tahun, kekuatan atafisme. Keterampilan terlarang ini memiliki kelemahan besar. Begitu atafisme terjadi, pengguna akan kehilangan kecerdasannya dan menjadi seperti binatang buas. Oleh karena itu, ribuan tahun yang lalu, suku kami melarang masyarakat kami untuk mempraktikkan dan menggunakan kekuatan ini. Oleh karena itu, hal itu sudah menjadi hal yang tabu di suku kami. Seribu tahun yang lalu, teknik rahasia ini akan hancur dan hilang selamanya. Saya tidak menyangka Yi Xin telah mempelajari keterampilan rahasia terlarang ini. Yi Xin benar-benar idiot. Apa perbedaan antara menggunakan keahlian rahasia ini dan bunuh diri? Setiap orang, ayo lari. Setelah atafisme, Yi Xin juga akan menjadi binatang buas. Namun, kekuatan yang didapatnya akan sangat kuat hingga kita tidak bisa membayangkannya. Kami akan dibunuh olehnya. Saat ini, seseorang akhirnya mengingatkan mereka. Dengan pengingat ini, mereka sadar dan mulai melarikan diri. Oh, tidak. Pada saat ini, ratapan sedih dan lama terdengar di langit malam. Yi Xin, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat, berhenti menggunakan skill rahasia ini. Buru-buru. Sosok putih muncul. Itu adalah pendeta naga, wanita tua Kalai. Saat Kalai berteriak, bayangan ekor ular biru besar muncul di atas Yi Xin. Dengan kekuatan leluhur bela diri Samsung, ia dengan keras menghantam Yi Xin, yang semakin banyak ditutupi sisik biru. Wanita tua, jangan khawatirkan aku. Merusak. Yi Xin, yang masih bertransformasi, melihat bayangan ekor ular biru di atasnya. Dia mengepalkan tangan kanannya yang penuh sisik biru dan meninju ke arah bayangan ekor ular biru. Ledakan. Ledakan dahsyat bergema di langit malam. Di bawah pukulan Yi Xin, bayangan ekor ular biru langsung hancur. Yi Xin, yang tingginya lebih dari 3 meter, dihempaskan ke tanah oleh kekuatan iblis. Mengaum. Namun, semakin banyak sisik biru muncul di tubuh Yi Xin. Raungannya semakin dekat dengan auman binatang buas. Auranya juga semakin kuat. Tuan Sifeng, saya mohon Anda mengambil tindakan. Bantu aku menghentikannya. Saya mohon, Tuan Sifeng. Merasakan aura Yi Xin dan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan, Kalai merasa dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Dia hanya bisa melihat Sifeng dan meminta bantuan dari Sifeng. Huh, Sifeng memandangi tubuh biru yang tergeletak di tanah dan mendengus dingin. Kemudian, dia menjentikan jarinya dan sebuah tanda putih misterius ditembakkan oleh Sifeng. Itu melesat ke arah Yi Xin dan memasuki kepalanya. Yi Xin, yang hendak berbaring di tanah dan mengaum seperti binatang buas, tiba-tiba terdiam. Tubuhnya yang baru saja hendak berdiri sepertinya telah kehilangan seluruh tenaganya dan lemas. Saat ini, sosok putih di langit malam mendarat di tanah di samping Yi Xin. Wajah wanita tua Kalai penuh dengan kepanikan. Dia buru-buru berjongkok untuk memeriksa tubuh cucunya. Sifeng dan Ziya juga melangkah maju. Sifeng berkata dengan tenang, Ben Sao telah membantumu menenangkannya dan membuatnya koma. Sedangkan sisanya, Ben Sao tidak dapat membantumu. Ben Sao mengira metode rahasia yang baru saja dia gunakan akan membuatnya kehilangan akal sehat dan mengubahnya menjadi binatang buas. Huh, orang yang menggunakan metode rahasia ini sungguh bodoh. Tuan Pendeta, aku minta maaf. Aku juga bertanggung jawab atas kondisi Yi Xin. Gadis yang murni dan baik hati, Ziya, menundukkan kepalanya untuk melihat wanita tua itu dan menyalahkan dirinya sendiri. Ah, kenapa aku punya cucu yang tidak berguna dan tidak punya otak? Kalai berkata dengan sedih. Yi Xin, Yi Xin, semua orang bilang kamu bodoh, tapi kenapa kamu begitu bodoh dan tidak berguna? Ayahmu, Ito, adalah pejuang terkenal dari suku naga kami. Dia, kenapa dia melahirkan hal yang tidak berguna seperti itu? 380 Ayo pergi, Xi Feng berkata dengan tenang pada Ziya. Manusia ular muda bernama Yi Xin adalah orang yang menyebabkan hal ini terjadi pada dirinya sendiri. Tidak perlu bersimpati padanya. Seperti yang dikatakan manusia ular lainnya tentang dia, manusia ular ini adalah seorang idiot. Tapi, Pendeta, mendengar suara Xi Feng, Ziya menatap Pendeta Kalai yang berduka dan mengkhawatirkannya. Kau harus pergi, Tuan Xi Feng, Ziya. Yi Xin dalam kondisi seperti itu sekarang. Aku ingin menemaninya, kata Kalai sambil menghela nafas setelah mendengar perkataan Xi Feng dan Ziya. Yi Xin menyukai Ziya. Ini adalah fakta yang terkenal di suku manusia ular, termasuk Kalai. Kalai hanya memiliki satu cucu, dan Ziya adalah putri dari suku manusia ular. Kalai telah mencoba menjodohkan cucunya seperti dia. Kalai telah menyaksikan cucunya tumbuh besar, jadi dia secara alami memahami karakter cucunya. Kalai sudah menebak apa yang terjadi malam ini. Kalai mengira bakat seni bela diri Yi Xin biasa-biasa saja dan dia tidak akan mampu membuat gelombang apapun di suku manusia ular. Karena Yi Xin adalah cucunya, manusia ular lainnya akan memperlakukannya dengan rendah hati. Apa yang tidak dia duga adalah terakhir kali dia secara tidak sengaja menemukan teknik terlarang, kekuatan atafisme, ketika dia sedang membolak-balik buku kuno. Yi Xin kebetulan ada di sana saat itu dan penasaran dengan teknik rahasianya. Kalai memberitahu Yi Xin tentang asal mula teknik terlarang itu. Ketika Yi Xin mendengarnya, wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri, dan kemudian dia bersumpah bahwa dia secara pribadi akan membantu Kalai membakar teknik terlarang tersebut agar tidak muncul di dunia dan merugikan orang-orang di klan. Melihat ekspresi ketakutan Yi Xin dan kemudian sumpahnya yang serius, Kalai tidak terlalu memikirkannya dan menyerahkan teknik mistik tabu kepada Yi Xin. Tapi dia tidak menyangka Yi Xin tidak akan menghancurkannya, melainkan diam-diam mengolahnya di belakang punggungnya. Setelah mendengar perkataan Kalai, Ziya tidak tinggal diam. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu pergi. Tidak lama setelah dia pergi bersama Xi Feng, suara sedih Karai terdengar dari belakang. Yi Xin, Yi Xin, apa yang kamu pikirkan? Anda jelas tahu betapa kuatnya teknik rahasia terlarang itu, lalu mengapa Anda masih ingin mengolahnya? Kamu menyukai Ziya, Anda hanya merusak diri sendiri dengan menggunakan metode ini. Anda tidak akan mendapatkan apapun dan Anda akan menyakiti saya. Tidak kusangka aku, Karai, imam besar suku naga, akan memiliki cucu yang tidak berguna dan tidak punya otak sepertimu. Kemudian, Karai membuat segel tangan dengan kedua tangannya dan melantunkan mantra kuno dan misterius. Simbol biru yang aneh dan bengkok melayang ke arah Yi Xin. Di sisi lain, Oba dari Rasnaga memimpin klannya sendiri untuk membunuh utusan para Dark Elf dan menggantung kepalanya di gerbang Rasnaga. Berita bahwa Rasnaga akan menyatakan perang terhadap para Dark Elf menyebar seperti api ke seluruh gurun. Manusia kadal, manusia tikus, manusia serigala gurun, dan semua ras lain di gurun terkejut ketika mendengar berita itu. Mereka tidak percaya. Mustahil. Beraninya Rasnaga membunuh utusan para Dark Elf. Beraninya mereka menyatakan perang terhadap para Dark Elf. Siapa yang memberi mereka keberanian? Ini adalah reaksi pertama semua ras ketika mereka mendengar berita tersebut. Kemudian, mereka sepertinya memikirkan sesuatu. Tubuh ular api ungu. Mungkinkah Rasnaga telah membangunkan dewa mereka? Tubuh ular ilahi delapan li. Tubuh ular api ungu. Di oasis yang tenang di gurun barat laut, ada dunia pasir dan debu di luar. Dibandingkan dengan dunia luar, tempat ini damai dan subur. Rasanya seperti surga yang tenang. Di tengah hutan lebat ada sebuah danau jernih. Di pinggir telaga, tampak tubuh telanjang berwarna ungu tua yang dewasa, montok, dan menggoda. Air danau yang jernih menenggelamkan tubuhnya, hanya menyisakan wajah cantiknya di luar air. Namun karena air danaunya jernih, riak-riak itu menampakkan tubuhnya yang menggoda tanpa ada penyembunyian apapun. Ini adalah wanita parubaya dengan temperamen yang elegan. Rambut ungu panjangnya menutupi bahunya, dan wajahnya yang halus dan dewasa seperti mahakarya surga yang paling indah. Itu seperti karya seni paling sempurna di dunia. Ada pola ungu tua yang menggoda di antara setiap separuh payudaranya dan lembah di tengahnya. Itu sangat menggoda bagi pria, tapi itu adalah pola unik bagi para dark elf. Wanita itu memegang cangkir anggur transparan di tangan kanannya dan dengan elegan mencicipi anggur berwarna darah di dalam cangkir tersebut. Matanya menatap langit malam, mengagumi bintang-bintang yang menghiasi langit malam. Terlihat bahwa ini adalah wanita dark elf yang tahu bagaimana menikmati hidup. Pada saat ini, di langit malam, tiba-tiba terjadi sedikit fluktuasi kekuatan. Wanita itu sedikit mengernyit. Yang jelas, karena dia merasa terganggu karena mengagumi pemandangan malam, ada sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Apa yang salah? Wanita itu bertanya, suaranya dingin. Permaisuri tertinggi dari rasku. Di langit malam, sesosok tubuh muncul dari kegelapan. Itu adalah seorang wanita muda dari klan dark elf yang juga memiliki wajah cantik. Dia mengenakan setelan ketat berwarna ungu tua yang dengan jelas memperlihatkan sosoknya yang menggerahkan dan jahat. Saat wanita muda dark elf muncul, dia berlutut dengan satu kaki dan dengan hormat berkata kepada penguasa dark elf, Permaisuri Ashali, di gurun, ada berita tidak masuk akal yang datang dari wilayah suku naga. Dark elf Lord Ronda adalah dibunuh oleh suku naga, dan kepalanya digantum di gerbang kota wilayah suku naga. Suku naga rendahan mengatakan bahwa mereka mendeklarasikan perang terhadap para dark elf kita yang kuat dan terhormat. Oh, suku naga rendahan ingin menyatakan perang terhadap ras kita yang terhormat dan berkuasa. Apakah suku naga ini sebodoh itu? Ketika Ashali mendengar perkataan wanita itu, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman menghina, seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Cari tahu siapa yang menyebarkan rumor tersebut. Hanya berdasarkan suku naga, haha, mereka tidak akan berani meskipun mereka memiliki keberanian sepuluh kali lipat. Cari tahu apakah ada orang atau ras lain yang ingin membunuh ras rendahan ini dan gunakan ras kami untuk memusnahkan mereka. Ia yang mulia. Setelah itu, sosok wanita dark elf berangsur-angsur menghilang dalam kegelapan, seolah seluruh tubuhnya telah menyatu ke dalam malam. Terima kasih telah menonton!